Pemirsa B.A. Cukai Bandara Soekarno-Hatta menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang dari luar negeri. Di antara barang yang dibatasi adalah hewan dan telepon seluler. B.A. Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menerapkan aturan baru barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri. Sejak 10 Maret 2024 lalu. Hal ini mengacu peraturan Menteri Perdagangan No. 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, di mana pengawasan dari pos border ke border atau di dalam kepabeanan. Itu maksimal dua pasang, ya sepatu ya, dua pasang. Kemudian untuk tas, dua buah ya per penumpang. Kemudian untuk barang tekstil, jadi lainnya yaitu maksimal 5 piece per penumpang. Kemudian elektronik maksimal 5 unit dan paling banyak 1.500 dolar, FOP, per penumpang. Kemudian telepon seluler, handset, kemudian komputer tablet, ya. Ini maksimal juga 2 piece, mungkin terlambat ini udah jalan. Per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, ini peraturan ini udah nanti berlaku per tanggal 10 Maret tahun 2024. Ada 5 barang bawaan penumpang yang dibatasi. Sehingga komunitas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat pulang ke tanah air. Namun kalau memang muatan berlebih dan mau membayar bea masuk dan pajak yang ditentukan, maka barang tidak akan disita negara. Untuk itu, Beacukai Pandara Soekarno-Hatta menghimbau kepada para penumpang yang akan kembali ke tanah air agar lebih memperhatikan aturan baru yang diterapkan Kementerian Perdagangan. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.